Dengan menyamakan persepsi bahwa tempat yang jauh itu adalah tempat jin buang anak, maka apakah itu kemudian bisa membuat seseorang melakukan laporan kepada kepolisian begitu? Jadi betul si jurnalis itu, dia membayangkan bahwa ikan itu akan berantakan di depan, karena itu juga sejak sekarang. Tapi orang bilang, enggak, ikan itu akan sukses. Sekarang Presiden Jokowi bilang sendiri bahwa itu mungkin juga belum bisa selesai di era saya, karena itu diperpanjang terus. Bagaimana kalau nanti terjadi perubahan politik, dan Presiden berikut bilang stop ikan itu. Jadi benar si jurnalisnya kan. Amerika Serikat bilang bahwa ikan itu adalah proyek yang akan bangkrut. Jokowi juga bilang ikan itu betul dia adalah tempat jin buang anak dan buang sampah. Jadi ada satu kasus di mana kasus itu ada seorang wartawan, dia menggunakan satu metafora untuk menggambarkan satu tempat yang jauh, di mana faktanya, dia juga mendapatkan fakta dari sebuah riset beberapa LSM ternama, mengatakan bahwa jumlah daripada luas perpindahan IKN itu adalah 256.142 hektare. Nah, di mana dari luas itu memang sebagian besarnya adalah hutan. Dan bahkan sebagian pejabat menyatakan akan dibangun forest city, yaitu adalah kota di dalam hutan. Beberapa pejabat terkait menyampaikan demikian. Nah, saya ingin menanyakan bahwa terkait dengan metafora yang disampaikan oleh seorang wartawan tersebut, dengan menyamakan persepsi bahwa tempat yang jauh itu adalah tempat jin buang anak, maka apakah itu kemudian bisa membuat seseorang melakukan laporan kepada kepolisian begitu? Ya, sebetulnya dia buktikan saja saya terbalik, wah itu bukan tempat jin buang anak, tapi tempat bidadari turun. Kan enak kan? Ini kan cuma pertandingan metafor itu. Dia bilang saja, itu tempat bidadari turun. Selesai kok, berarti tinggal kita tunggu yang ada di situ jin atau bidadari nantinya kan? Saya kasih ilustrasi dulu ya, supaya ada konteksnya tuh. Hal yang sama pernah terjadi kira-kira tahun 70 di negara bagian Arizona itu, oke, ya dekat-dekat situ tuh. Pada waktu itu ada hutan yang mau digusur, Pak Hakim. Dan ilmu hukum itu belum paham tentang legal standing dari hutan itu. Jadi, betul si jurnalis itu, dia membayangkan bahwa IKN itu akan berantakan di depan, karena itu cegah sejak sekarang. Jadi, orang bilang, enggak, IKN itu akan sukses. Sekarang Presiden Jokowi bilang sendiri bahwa, itu mungkin juga belum bisa selesai di era saya, karena itu diperpanjang terus. Bagaimana kalau nanti terjadi perubahan politik, dan Presiden berikut bilang, stop IKN itu. Jadi, benar si jurnalisnya kan? Jadi, semua ini adalah ongoing, in the making. Sesuatu yang tadi saya sebut utopia. Sesuatu masih bisa dibayangkan. Bayangan itu enggak boleh harus bagus betul. Selalu juga mesti buruk. Kan itu intinya kan? Jadi, membayangkan itu bisa baik, mau bulu gitu. Kemampuan membayangkan itu terlihat dari kemampuan membuat metafor. Saya misalnya bisa bilang itu akan jadi barang bekas gitu. Dulu orang membayangkan misalnya, oke, seluruh peralatan militer Rusia itu disiapkan untuk menghajar Amerika Serikat. Akhirnya dia jadi barang bekas ketika Rusia runtuh itu. Sama aja. Nah, bayangkan misalnya kalau kita enggak mampu bikin prediksi secara hipotetis, lalu buat apa ada ilmu pengetahuan? Ilmu pengetahuan lingkungan, mendeteksi bahwa IKN itu akan bangkrut, dan emisi karbon dari situ akan membuat paru-paru Kalimantan itu bukan lagi paru-paru dunia. Saya baca riset itu, jadi kenapa kita enggak boleh kasih aspek negatif dari situ? Nah, dalam logika negativity is essential thinking, membuat negasi itu berguna untuk mengukur sesuatu. Jadi, bagian itu sebetulnya kita tidak perlukan. Jadi, sinisisme dari wartawan itu sekarang paralel dengan ujian-ujian yang lagi dibuat setelah pas ke pandemi. Kalau saya tambahkan misalnya keterangan, Amerika Serikat bilang bahwa IKN itu adalah proyek yang akan bangkrut. Yang bikin tuh Amerika Serikat lo yang ngomong tuh. Joe Biden bilang begitu tuh. Lalu kita marah pada Joe Biden. Joe Biden juga bilang, IKN itu betul dia adalah tempat jin buang anak dan buang sampah. Lebih parah lagi. Cuman dia enggak bisa ucapkan dalam bahasa Betawi. Karena Joe Biden tidak lahir di Tanah Abang. Oke, lanjut pertanyaan saya. Saya fokus kepada metafora jin buang anaknya. Pernahkah ahli mendengar tentang metafora jin buang anak? Dan kapan ahli pernah mendengar metafora jin buang anak? Apa artinya? Saya, rumah saya dulu di jalan Haji Agus Salim. Itu hanya 200 meter dari Bundaran Irian. Dulu Bundaran, sorry, dari Bundaran Hotel Indonesia tuh di Menteng. Di pusat paling elit dari Jakarta, Menteng tuh. Saya jalan ke, dulu ada waduk. Waduk Melati. Yang sekarang jadi, apa namanya? Enggak, itu yang Hotel Mewa itu apa namanya? G. Grand Indonesia. Itu di waduk. Waduk buatan tempat sampah masuk di situ. Orang masih mancing di situ tuh. Dulu juga kita bilang itu tempat jin buang anak. Karena semua takut ke situ tuh. Padahal itu cuma 200 meter dari Bundaran Indonesia. Sekarang dia jadi Grand Indonesia. Kita tanya, jinnya kemana tuh? Udah berapa, udah jadi kapital. Si jin itu kan. Jin sekarang pemilik modal dari Grand Indonesia tuh. Jadi saya mendengar itu, ya dari awal. Dan kita biasa aja ngomong itu kan. Tempat jin buang anak tuh. Padahal sekarang tuh, kok? Ya dulu itu memang, walaupun dekat sekali tuh. Ya karena itu wilayah yang masih ada kebun singkong di situ. Segala macam, masih orang yang layangan di situ. Itu sama aja masalahnya. Jadi ini bukan soal tempat, tapi soal kemampuan kita untuk membayangkan, oh itu kan buruk banget tempat itu. Ada orang yang sekarang bilang, nah kan yang udah bilang lu tempat jin buang anak, sekarang jadi tempat binda dari turun. Tapi kita bisa bilang, oh itu tempat oligarki sekarang tuh Grand Indonesia. Sama aja apa-apa. Just a kind of interpretation itu. Lanjutkan, penggunaan metafora, tadi kan juga anda kandalkan adalah sebagai salah satu sarana untuk berpikir ya. Nah ini juga kaitannya dengan kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat seseorang dalam menyampaikan, dalam berkomunikasi. Nah ini kita akan masuk kepada bagaimana kaitannya dengan filsafat negara. Oke, filosofinya kaitannya jelas. Iya, kita di dalam filsafat negara kita tahu ada kontrak sosial antara kekuasaan yang diserahkan dari rakyat kepada sejumlah penguasa. Nah bagaimana kemudian padahal kita sudah menyetujui adanya satu sumber hukum sebagai payung hukum tertinggi. Dimana disebutkan di dalam konstitusi kita telah mengamanamkan untuk setiap orang dari rakyatnya, setiap rakyat kita ini memiliki kebebasan untuk berpendapat, memiliki kebebasan untuk berbicara. Bagaimana menurut pendapat ahli, apakah kemudian negara dalam hal ini seseorang tidak boleh bermetafora menyampaikan pendapatnya, begitu? Perkisian begini, bila perbedaan Anda halangi, maka kebebasan hilang. Kebebasan itu ada di dalam perbedaan, dok. Jadi, kalau hak saya untuk mengucapkan sesuatu dihalangi, maka hak Anda untuk bertengkar dengan saya juga hilang, dok. Artinya Anda jadi benda, saya jadi benda. Dua manusia disebut manusia, kalau dia saling berargumentasi, dok. Itu intinya, dok. Jadi jelas. Oke, yang berikut tadi, saya koreksi sedikit ya, agak keliru. Mengatakan bahwa rakyat telah memberikan kekuasaan pada wakil-wakilnya. Tidak pernah rakyat memberikan kekuasaan pada wakil-wakilnya. Yang salah kapra di Indonesia dianggap DPR itu adalah lembaga yang menerima keduwatan rakyat. Kan sering DPR bilang, kami pemilik keduwatan rakyat, karena kami dipilih oleh rakyat. Yang kita serahkan pada DPR adalah hak politik kita, hak mendapatkan keadilan, hak mendapatkan kemampuran. Tapi keduwatan saya tidak pernah saya serahkan. Keduwatan itu tidak boleh diserahkan. Begitu diserahkan, saya bukan lagi warga negara, karena sudah habis. Justru keduwatan itu harus dipertahankan dan tidak boleh diambil sedikitpun. Demi menjaga kebebasan saya. Masuk kepada undang-undang pers. Saya sekarang akan masuk ke dalam undang-undang pers. Bahwa disitu, dalam undang-undang pers, wartawan diberikan kebebasan untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Dalam mereka untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam hal ini, bagaimana? Apakah pers juga kemudian dapat dihalang-halangi oleh pemerintah? Atau dalam hal ini oleh negara? Padahal tadi Anda katakan, ahli katakan bahwa Indonesia menganut yang namanya kebebasan individual. Yes. Negara menguasai kita melalui pajak. Relasi saya dengan negara cuma soal pajak. Karena saya berpajak, saya berhak menuntut pabrik polisi yang saung, yang bermutuh dari negara. Karena saya berpajak. Tuntutan saya itu, nggak mungkin saya ucapkan berlembar-lembar tiap hari. Tuntutan saya itu dibaca oleh jurnalis. Maka artikulasi kepentingan dan kebebasan saya untuk menuntut pabrik polisi yang bagus di ucapkan oleh jurnalis. Itu yang disebut the very function of the press. Yaitu fungsi sebagai watchdog pada kekuasaan itu. Jadi dari awal fungsi press adalah me-watch kekuasaan. Yang terjadi sekarang, press jadi humas kekuasaan. Itu ngaco namanya atau dungu seperti istilah saya itu. Jadi, press itu adalah fourth state. Pilar keempat dari demokrasi adalah press. Tempat masyarakat sipil menitipkan suaranya. Supaya dibunyikan lebih nyaring. Jadi tugas press memang adalah menggonggong. Nah, gonggongan itu kadang-kala di ucapkan bahwa metafor. Dan lo orang tersinggung. Lo memang tugas press itu menggonggong. Ahli tadi mengatakan bahwa tempat bimbang anak itu adalah metafor yang abstract. Lalu dikaitkan dengan hate speech itu harus dimaknai ada peristiwa masa lalu sebelumnya. Dan di kita terjadi salah kaprah. Karena tidak ada fakta sebelumnya bahwa jin buang anak tapi kandung di gebiah-uyah, degeneralisir itu sebagai perbuatan yang ujar kebencian. Nah, pertanyaan saya ketika saudara ahli mengatakan bahwa ketika tadi ada contoh orang Irlandia berolok-olok, Anda tidak mengerti. Karena tidak bagian dari subkultur itu. Ya. Seperti juga tadi disini orang Madura berolok-olok kita tidak paham karena tidak bagian subkultur itu. Tapi begitu dijelaskan kalau maksudnya begini kita ikut tertawa. Ya. Nah, pada kasus saudara jurnalis yang tadi dengan mengucapkan tempat bimbang anak itu kan semestinya dalam teori tadi. Ya. Semestinya begitu dijelaskan maksudnya begini tanda putih harusnya orang-orang yang tersimpul itu ikut tertawa. Oh, begitu maksudnya. Tapi begitu masuk pada situasi yang berbeda sama-sama sekali apa yang terjadi seluruhnya? Ya, setelah peskultur itu orang itu pasti memang tidak ingin tertawa. Walaupun dia tahu itu metafor yang membuat dia tertawa. Jadi dia mungkin dilarang oleh kakak pengasuh untuk tertawa. Sehingga dia lakukan sesuatu yang sekarang jadi konyol kan nanti dia merusak bahasa justru melarang orang bikin metafor. Itu bahaya betul. Bangsa ini yang kehilangan kemampuan estetik melalui bahasa. Metafor itu adalah fasilitas estetis kita untuk menghidupkan bagian yang tidak ada di kepala itu. Kan bahasa kita itu grammar itu. Kalau saya terangkan lebih jauh misalnya. Saya tidak memakai bahasa. Saya dipakai oleh bahasa itu. Begitu Anda hidup Anda pasti akan masuk dalam pertimbangan bahasa itu. Jadi salah kalau dibilang orang-orang memakai bahasa enggak. Bahasa memakai kita itu. Jadi bahasa itu adalah struktur yang secara arkeologis ditempatkan di belakang kepala kita dan kita dikontrol oleh grammar itu. Karena itu hukum MD, hukum DM, beda-beda dari setiap tempat. Karena itu juga beri bahasa lain. Pengertiannya di satu tempat dan di tempat yang lain. Jadi itu intinya kita dimanfaatkan oleh bahasa sebetulnya. Jadi pada singkat kata dalam peristiwa tadi yang seharusnya kemudian ikut tertawa, paham gitu dan tidak terjadi itu berarti ada sesuatu yang apa, kita bahasanya dalam saksi yang sebelum ahli sebelumnya tadi ada by design gitu ya. Saya enggak tahu saksian ahli tadi. Tapi kelihatannya bukan segera by design, tapi ini semacam imperatif hegemonik yang akhirnya dia manfaatkan. Dia mungkin enggak manfaatkan. Jadi di kepala dia itu sudah beredar satu konsep besar bahwa mereka yang anti-IKN itu anti-presiden. Mereka yang anti-presiden itu harus diolah-olah dan harus dipidanakan. Itu yang disebut imperatif hegemonik. yang diedarkan memang ini kan impact atau imbas atau limpahan dari persaingan politik di 2018. Jadi ngapain kita masuk di dalam sesuatu yang di dalam persaingan politik ya biasa itu. Setiap kelompok punya imperatif hegemonik di atasnya tuh. Yang dimetaforkan dengan cebong dan kandron gitu. Kalau cebong dan kandron sampai sekarang biasa-biasa aja kan. Dan yang tadinya kandron sekarang ada di wilayah cebong. Apa yang rumit di situ tuh. Itu hal biasa yang sebetulnya harus diterima. Jadi dalam suatu peristiwa politik yang khas itu biasa tuh. Jadi jangan dijadikan itu sebagai sesuatu yang di dalamnya ada deli. Itu kan gitu. Itu diluar kemampuan saya untuk menawar itu. Kalau orangnya gak tertawa kalau diucapkan metafor itu. Suatu lagi. Tadi pekan penasehat hukum mengambil judul dalam salah satu video saya yang dijadikan dakwaan oleh jaksa. Itu tolak IKN proyek origati merampok uang rakyat. Itu dijadikan sebagai dakwaan yang disebut ujaran kebencian ujaran kebohokan sebagainya. Nah tadi ketika tadi Anda mengatakan ada soal struktural segala macamnya. Kenapa sampai si si wartawan tadi menyebabkan di luar seperti itu dalam logika si wartawan. Tadi kan sudah sahabatkan logika berpikir ya. Yes. Dalam logika si wartawan tadi bahwa berdasarkan apa namanya tadi studi 8 LSM tadi ditemukan bahwa itu banyak sekali para oligarki yang potensial diuntungkan. Mulai dari dihapusnya kewajiban reklamasi pembayaran kompensasi pembayaran kompensasi konsesial dan sebagainya dan seterusnya. Belum lagi proyek-proyek ikutannya listrik air minum dan sebagainya. Ini yang pertama kenapa disebut keuntungan yang logika kemudian merampok uang rakyat karena tadi saya ada saksi mengatakan bahwa awalnya kita tidak pakai uang APBN ternyata uang APBN kita tahu persis APBN itu uang rakyat bayangkan uang rakyat diambil dalam bahasa si jurnalis tadi dirampok untuk membiayai kepentingan oligarki nah dalam logika seperti itu apakah judul semaget itu tadi bisa dicerat secara bidana secara jurnalis tadi bagaimana terhindar sedikit dari panas saya akan terangkan nanti atau saya ucapkan dari awal itu memang merampok uang rakyat karena pakai APBN itu kan uang rakyat lain kalau perjanjian dari awal presiden bilang kami akan merampok uang Anda melalui pajak macam-macam untuk BIKN lalu oke silahkan merampok kami ada prinsip yang disebut dalam bilmu hukum fakta sum servanda pepek mas visir tetapi ada kalimat di belakangnya fakta sum servanda hanya berlaku bila rebus sikstan dibus bahasa latinya begitu hal-hal itu rebus dari kata res bahasa latin rebus artinya masih berlaku rebus sikstan dibus jadi hal-hal itu masih sikstan dibus masih berdiri begitu sekarang rebus sikstan dibusnya berubah apa yang berubah dipindahkanlah kewajiban bisnis to bisnis itu menjadi kewajiban negara kan fakta sum servandanya dengan segitanya batal kan kenapa karena rebus sikstan dibusnya berubah saya pakai silahkan google bahasa latinya supaya lebih tajam selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati